Selamat sore good people Sebelum mulai, aku mau ngingetin Untuk tolong banget jangan skip iklan ya Untuk men-support Youtube channel ini Agar semakin berkembang Terima kasih Tumber banget, V-vlog mulainya sore Iya nih Menurut aku, kondisi desa Sore-sore begini jauh Lebih tenang dan nyaman daripada pagi Apalagi siang Duh, hektiknya ngalah-ngalahin kota Apalagi bagian depan rumah kan bengkel Itu bisa menambah Suasana rame Jadi buat kalian yang minta video ASMR atau ASMR Kayaknya agak sulit Dikabulkan Karena rumah ini Gak pernah sepi Bahkan untuk 10 detik aja gak pernah sepi Jadi hari ini Aku mau membuat konten Es cincau jeli pandan Untuk video short Sebenarnya minuman ini adalah Request spesial Dari adik aku Jamal Katanya Dia mau makan es cincau Setelah ngelihat di facebook Sebagai kakak yang baik Karena aku gak bisa bikin es cincau Jadi deh Aku bikinin cincau jeli Ala-ala aja Seperti biasa Ama punya trust issue Sama kemampuan memasak aku Jadi sudah pasti dia turut Membantu semua proses Di dalamnya Oh ya Resep lengkap es cincau jeli Akan tayang di short ya Jadi jangan lupa nonton disana Aku mau cerita setikit Hari ini Aku dimarahin sama Ama Karena sehabis kerja Aku suka melepas laptop Dan buku-buku Begitu saja Di atas kasur Katanya gak rapi Dan bukan velin namanya Kalau tidak membela diri Asik Menurut aku Toh nanti semua barang-barang itu Akan dipakai lagi Dalam waktu singkat Aku bener-bener Tidak bisa lepas Dari laptop Dan buku kerja Setiap menit Pasti butuh laptop Tapi Namanya juga nenek Ama tidak mau kalah Beliau bilang Bahwa suatu saat nanti Aku akan tinggal Bersama suami Dan bertemu keluarga baru Mungkin keluarga kami Menerima kebiasaan burukku Tapi belum tentu Keluarga baru Mau menerima aku Apa adanya Jadi Kebiasaan buruk ini Harus kuubah Jujur Aku orang yang Paling gak bisa marah Membentak Apalagi tersinggung Dengan orang tua Jadi Suka tidak suka Aku harus menuruti Permintaannya Ama Toh Buat kebaikanku juga Oke Balik lagi Ke es jeli pandan Yang sudah kubuat Es jeli ini Akan kubagikan Ke pengunjung Di bengkel Yang ternyata Hanya tiga orang Berarti Mereka tiga orang Yang beruntung Bisa minum Es jeli Buatan aku Kalian pernah melihat Alat ini gak Keluarga jauh Ama Memberikan alat Iris bawang ini Ke Ama Yang modern Berbahan Dasar besiseng Seperti ini Tapi Ama punya Yang masih tradisional Menggunakan Kayu Bawang merah Sebanyak ini Akan kami Buat bawang goreng Jangan Bandingkan Kehidupan di desa Dengan kehidupan Kota ya Teman-teman Barang-barang Yang dijual di desa Sangat terbatas Jadi Kalau mau makan Atau minum sesuatu Lebih baik Bikin sendiri Karena selain Lebih hemat Pastinya Lebih sehat Bawang merah Yang sudah diiris Bisa dicampur Kedalam Tepung bumbu Atau Sesederhana Dicampur Dengan penyedap rasa Goreng Di dalam Minyak panas Sampai kecoklatan Lalu Diangkat Di supermarket Satu botol Kecil Bawang goreng Bisa sampai Tiga puluh ribu Loh Sedangkan Kalau bikin sendiri Jauh lebih murah Aku dari kecil Paling suka Makan bawang goreng Semua makanan Kalau dicampur Bawang goreng Rasanya Naik kelas Gitu Yang awalnya Enak aja Jadi enak sekali Cobain deh Pokoknya Kalau sore Begini Di dapurnya Ama Jangan Kaget deh Sama semua Hal-hal Yang kami Lakukan Kok Tiba-tiba Dari bikin Ice jelly Jadi bikin Bawang goreng Dan sebagainya Memang Kami sering Sekali Masak Random Tanpa Tujuan Kadang Kami iseng-iseng Menyangrai Kelapa Parut Hanya sekedar Siapa Tahu Besok-besok Butuh Bisa langsung Dipakai Aneh ya Tapi itulah Kegiatan Ama Di dapur Mencari Kegiatan Untuk Mengisi Waktu Luang Aku Juga Begitu Loh Kalau duduk Bengong Di rumah Justru Banyak Pikiran Negatif Yang datang Jadi Sebisa Mungkin Harus Mengisi Waktu Luang Sesederhana Bantu-bantu Tugas Di rumah Atau Menonton TV Percaya Deh Teman-teman Gak Gampang Loh Jadi Orang Yang Punya Penyakit Overthinking Alias Berpikir Yang Berlebihan Bisa Jadi Overthinking Ke Arah Positif Tapi Lebih Seringnya Ke Negatif Dulu Aku Juga Begitu Hal Kecil Di Otak Aku Bisa Jadi Perkara Yang Sangat Luar Biasa Dan Untuk Menjadi Felin Yang Lebih Santai Seperti Sekarang Membutuhkan Proses Yang Tidak Mudah Keyakinan Yang Aku Pegang Dalam Diri Aku Cuma Satu Hal Hal Di Luar Ke Anda Kita Pasti Akan Terjadi Meskipun Kita Tidak Suka Sekalipun Kita Sebagai Manusia Tidak Punya Kontrol Untuk Segala Hal Apalagi Yang Di Luar Jangkauan Contoh Kecilnya Hari Ini Hari Senin Kalian Bangun Telat Karena Kemarin Begadang Ngerjain Kerjaan Ternyata Di Perjalanan Motor Yang Kalian Kendarai Tiba Tiba Mogok Dan Itu Membuat Kalian Kesusahan Bahkan Telat Sampai Kantor Sebagai Manusia Yang Berperasaan Pasti Di Posisi Itu Kita Langsung Emosi Siapa Coba Orang Yang Senang Melihat Motornya Tiba-tiba Mogok Tanpa Sebab Mulai deh Pikiran-pikiran Jahat Keluar Dari Situ Skenario-skenario Yang Mungkin Tidak Akan Terjadi Sudah Menghantui Kepala Padahal Kalau Kita Duduk Dan Berpikir Sejenak Kita Bisa Tahu Bahwa Motor Yang Tiba-tiba Mogok Itu Diluar Kendali Kita Bisa Dibilang Itu Hukum Alam Antara Sebab Akibat Satu-satunya Yang Bisa Kontrol Adalah Emosi Kita Bagaimana Kita Mengambil Sikap Di Kondisi Terburuk Sekalipun Apakah Kita Marah Dan Menyalahkan Motor Yang Jelas-jelas Benda Mati Atau Buru-buru Meminta Pertolongan Dan Pergi Ke Bengkel Terdekat Jelas Kita Akan Memilih Keputusan Yang Paling Menguntungkan Untuk Kita Yaitu Pergi Ke Bengkel Emosi Dan Overthinking Tidak Menyelesaikan Masalah Yang Ada Justru Memperburuk Suasana Jadi Ketika Masalah Terjadi Di Luar Kendali Kita Muncul Yuk Mulai Memikirkan Solusinya Prioritaskan Memecahkan Masalah Daripada Membuat Masalah Baru Awalnya Akan Sulit Tapi Lama-lama Pikiran Akan Terbiasa Untuk Tidak Mengoper Masalah Jatuh Kedalam Hati Lanjut Sampai Mana Kita Oh Ya Malam Ini Sehabis Mandi Amba Membuat Selai Coklat Untuk Isian Roti Seribu Resep Selai Coklat Sudah Ada Di Short Ya Selai Coklat Kami Versi Jualan Jadi Coklat Bubuk Yang Dipakai Kualitas Standar Bukan Kualitas Terbaik Tapi Kalau Kalian Mau Bikin Slay Coklat Versi Rumahan Untuk Keluarga Bisa Bisa Pake Bubuk Coklat Yang Lebih Berkualitas Dan Perbanyak Rasio Kental Manis Biar Konsistensinya Pas Yaudah Itu aja Dulu Kegiatan Kami Sore Ini Terima Kasih Sudah Men-support Keluarga Kecil Kami Dengan Memberikan Subscribe Dan Like Oh Ya Besok Mampir Lagi Jangan Sungkan Sungkan Anggap Saja Rumah Sendiri Eh Salah Anggap Saja Keluarga Sendiri Saja Saja posted